Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel youtube Budang Gordon Di video kali ini saya mau share sebuah video pemasangan di wilayah Depok Nah produk yang kita pasang adalah produk vertical blend Nah yang unik kali ini pemasangannya adalah si dinding media buat memasang bracketnya itu Ternyata pas disurvey itu dibuat dinding tambahan menggunakan gipsum Karena untuk menutupi jendelanya dan dipasang AC Nah kendalanya disini adalah pemasangan bracket wall ke dinding yang terbuat dari gipsum itu Gak bisa dilakukan karena kumpuannya itu gak kuat Karena dalamnya dari gipsum itu kan kosong, ada ruang kosong Yang si skrup untuk pemasangannya nanti tidak bisa mencengkram dengan bagi Ada beberapa tip yang bisa saya bagikan Yang pertama kalau menemukan kondisi yang seperti itu Saya sarankan dipasang di bagian kusennya Baik itu kusen aluminium ataupun kusen kayu Itu bisa lebih aman dibanding dengan dipasang di gipsum Nah untuk pemasangan di gipsum sendiri juga sebetulnya bisa Kalau posisinya itu dia sebagai selling atau kelapon di bagian atas Karena kalau dipasang ke selling atau kelapon Dia bisa menggunakan fissure yang khusus buat di gipsum Nah dia ketahanannya bisa lebih kuat Namun kalau dipasang dalam posisi si gipsumnya sebagai dinding Itu gak bisa bertahan karena beban yang menekan pada bracketnya Itu gak bisa ditahan sama dinding gipsumnya Nah sekarang saya akan coba simulasikan untuk memasang bracket pada dinding yang terbuat dari gipsum Nah ini gipsum ini anggap aja sebagai dindingnya ya Pertama saya akan coba pasang menggunakan fissure yang khusus untuk di tembok Nah kita buat lubang disini Buat lubang gue disini Nah ini seukuran dengan fissurenya Kita pasang Ini kita pasang Kemudian kita pasang skrup ke bracket Nah karena ini medianya gipsum Dia gak bisa dikencangin pasti ngelos Dan kalau terkena beban disini Dia akan angkat Nah ini gak bisa Ini gak bisa dipasang dengan bracket wall Karena di dalam sebelah sini Di dalam gipsum ini tuh kosong Jadi gak ada buat cengkeraman si skrupnya Sekarang kita coba menggunakan fissure yang khusus untuk di gipsum Kita bikin bolongan sebelah sini Kita bikin bolongan sebelah sini Kita pasang yang buat di gipsum Kita pasang juga Nah ini udah lumayan kuat secara fissurenya Namun secara beban Dia tetap gak kuat Karena nanti beban rail itu akan berada disini Dia tetap gak kuat Nah inilah alasannya Kenapa kalau dindingnya gipsum Gak bisa dipasang bracket finish wall Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe Nah itu tadi sedikit tips yang bisa saya bagikan Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like and share Kalau ada pertanyaan boleh diisi di kolom komentar Atau misalkan ada pengalaman dari sesama rekan tukang garden Yang mengalami kejadian yang sama Mungkin ada tips atau trik yang lebih relevan lagi Boleh bisa di share di kolom komentar Terima kasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk informasi pemesanan Bisa menghubungi saya Jajin Suryana Di nomor 0823-1098-9451 Atau dengan saya uswah Ke nomor 0852-8765-1175 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!